Seorang oknum anggota Polresta Mamuju beribda AS dan mantan anggota TNI Kodam 14 Hasanuddin berinisial YD ditangkap karena terlibat dalam peredaran narkoba. Penyidik juga mengemankan seorang warga sipil berinisial AG. Direkturat Rasa Rasa Narkoba Polda Solosi Barat berhasil mengungkap peredaran narkoba lintas kaupaten yang menyeret oknum aparat. Seorang oknum anggota Polresta Mamuju beribda AS dan mantan anggota TNI Kodam 14 Hasanuddin berinisial YD ditangkap karena terlibat dalam peredaran narkoba. Penyidik juga mengamankan seorang warga sipil berinisial AG dengan barang bukti 16 gram narkoba jenis sabu. Kapolda Solbar Brigjen Polbaruddin Jafar mengaku oknum polisi yang ditangkap terlibat sebagai bandar karena menyediakan uang senilai Rp17.500.000 untuk membeli narkoba jenis sabu melalui perantara mantan anggota TNI yang dipecat tahun 2017 lalu. Sabu yang dibawa dari Kabupaten Polman tujuan Mamuju diantar seorang kurir yang berdomisili di Tinambung berinisial AG. AS dan AG diancam dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 6 tahun penjara, sementara YD diancam dengan pasal 112 dan 114 dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Dari pelaku dari penyalahgunaan narkotika dan ketiga-tiganya diduga sebagai terlibat langsung pengedar, pembawa daripada pemasaran daripada narkotika ini. Dari status oklum TNI sama polisi narkotika ini? Untuk yang mantan TNI sudah dipecat di tahun 2017. Sedangkan untuk yang polri masih polri aktif. Bertugas di mana? Inisialnya siapa narkotika? Inisialnya AS. Pangkat? Pangkatnya Brigadir Brigadir. Udah. Tugas di mana? Tugas di Polresta. Terkait penanganan kasusnya bagaimana narkotika? Ya, nanti penanganan kasusnya untuk bidananya nanti di proses dulu, setelah itu kode etik akan mengikutinya. Kapolda menambahkan pihaknya terus berupaya maksimal dalam penanganan kasus seperti ini dan menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap ceritaan obat-obat terlarang dan segera melaporkan jika mendapati adanya oklum yang mencurigakan. Joludineng Paindo melaporkan.